di lingkungan tempat tinggal ada anak yatim kita insyaallah bersedekah tapi disaat ada keluarga yang sangat butuh bantuan gimana pak ustad? wal jarizil kurba wal jaril junubi ada tetangga tapi gak kerabat tapi ada tetangga dan ada hubungan kerabat keluarga maka yang didahulukan adalah yang ada hubungan kerabat itu kaedahnya baik dalam hal membantu maupun dalam hal pergi kondangan undangan hari ahad ada lima bagaimana kita menyusun skala prioritasnya yang pertama tetangga kerabat habis itu tetangga tidak kerabat habis itu teman sekantor ring satu ring dua gitu dalam hal ini boleh nepotisme sekarang orang gak kalau ada undangan lima yang pertama pejabat orang kaya tetangga yang miskin gak punya apa-apa yang kira-kira cuma makan sayur sama telur ayam ini gak benar oleh sebab itu dalam hal membantu membantu dulu keluarga tapi sekarang orang lebih mau bantu orang lain daripada bantu keluarga kenapa kamu lebih mau bantu orang lain daripada keluarga kalau bantu orang lain pujiannya melambung kalau bantu keluarga masa cuma ngasih segini? oleh sebab itu maka setiap keluarga membantu keluarganya skala prioritas tapi setelah itu tetap membantu fakir miskin anak yatim tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama orang yang mendustakan agama bukan orang sekuler liberal orang mendustakan agama adalah menyiakan anak yatim membiarkan fakir miskin lalai dalam solat melarang orang berbuat baik tolong menolong lima ini mudah-mudahan kita tak termasuk dalam pendustak agama tidak terlalu kemudian tidak terlalu kemudian